Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ekstrim dimanapun kalian berada salam sejahtera buat kita semuanya ya kali ini kita kedatangan 1 unit Kawasaki Ninja 150RR ya teman teman ya karena dari kemarin banyak yang bertanya tanya nih bang gimana sih caranya pasang shockbreaker RPM ya barangnya sudah ada di kita kita ready ada buat Ninja 150RR ada buat Zetek juga ada dan motor lainnya juga ada ya teman teman ya bisa dicek aja di toko mark peserta juga ada kok untuk harganya ya jadi mimin gak perlu sebutkan untuk masalah harga ya teman teman disini mimin mau bikin tutorial cara pemasangannya nah di dalam box ini kita udah dapat berbagai aksesorisnya nih teman teman contohnya ada setelan shocknya aduh 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 funci ini buat ribbon buat suspensinya juga ada terus dapet bracket juga ini dapet bracket terus apa lagi nih gak ada ini kardus kardus buat ngeganjel biar tidak goyang goyang dan biar tidak lecet ya teman teman ya teman ini doang sama buku-buku panduan ya buku panduan ya teman teman oke ini aja nah disini bang jajit sedang membongkar motornya nih teman teman kita samperin bang jajit nah udah dibongkar bodi kita harus bongkar bodi kanan kiri nih teman teman bang jajit naruh bodinya dulu ke indomaret sekalian beli es dia nah abis ini bongkar bodi sebelah kiri kanan apalagi bang yang dibongkar oh iya shockbreaker lamanya pasti dibuka dong kalau gak dibuka lu mau terus gimana cara masangnya yang baru ya bang ya nih teman teman yang ada baut di sebelah sini terus dibuka tuh baut buat cover ya cover apa itu cover ini ya oh cover shocknya oh ada cover shocknya ya tuh teman teman cover shock dibuka memang agak susah sih nyempil tempatnya memang sambil bantuin megangnya sambil baca doa bantuinnya sambil berdoa ben banget nih sebenernya udah cocok ya warnanya merah-merah cuman pokoknya mau pasang yang warna got biar lebih elegan dan lebih mahal katanya sih tentunya ya walaupun elegan dan tampilannya mahal tapi fungsinya teman-teman ya nah shock RPM tuh mantep bukan kaleng-kaleng jadi bisa ngeot 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 empuk bisa ngeot 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 empuk bisa ngeot 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 empuk bisa ngeot 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 oke guys udah terlepas shock lamanya kita langsung gasin pasang shock RPM nya nih mantap ngelepasnya juga cuman agak ditahan nih karena gak pake ganjelan atau apa makanya ditahan sama si dongkrak orang dongkrak hidup nih teman-teman nah nih lagi dimasukin sama bang déjàjid udah kasih pelumas belum bang biar enak bang masukin aja bang udah kasih pelumas belum joklesin pucuknya Nah itu teman-teman ya Masih kita masukin Tadi ada yang nahan Ada yang masukin Kalau gak kuat Ceratin Oke guys Sedikit penjelasan untuk Shockbreaker RPM Ini teman-teman dari Bang Mishba Karena juga Mimin masih belajar Jadi kita sama-sama belajar nih teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang mau pasang Shock RPM biar paham Ini shock RPMnya ini Apa sih Kita bahas kegunaan Dan kelebihannya ya Siap Bang Mishba gimana jelaskan Untuk pembola biasanya kan Orang taunya shockbreaker itu cuma ada Ribbon ya kan Sama settingan pair Bisa tunjukin settingan pair Settingan pair itu sebelah sini teman-teman Kalau kempukan kan bisa Kita putar sampai bawah ya Sesuai kebutuhan ya Ini bisa disebut adjuster pair ya Ya Bisa ukur sesuai kebutuhan Berat badan dari situ Ya Berapa Terus kalau yang bagian bawah situ Bagian bawah ini ribbon Ribbon Ini bisa disebut sesuai kebutuhan juga Ribbonnya pengen seberapa lambat Pengen seberapa cepat Disitu di putaran bawah Nah ini jadi Ada setelanya juga Ini sampai 30 klik ya 30 klik Terus Bahas yang terakhir Ya ada juga ini Misalkan kalau shockbreaker terlalu lembut Ya kan Pada saat jalan kan goyang-goyang Kita bisa setting di pressure-nya ini Ini buat ngebantu pair Supaya nggak mentok ke bagian bawah Atau bisa Disetting sesuai jalanan ya Kadang kan ada medannya yang terlalu Mantul-mantul tuh Jalannya tuh Nah bisa disetting dari sini Nah ini yang high mana Yang low mana Nah ini kita bisa putar ini Sebelah kanan Untuk tekanan Ya tekanan Angin yang bawah tuh Yang hitam ini yang high Terus Yang buat ke bawah nih Bisa disetting juga Teman-teman Ada kuncinya nih Kunci buat Pressure ya Ya buat pressure Ini settingannya masih nol ya guys Jadi Kalau misalkan ini Kita coba dulu motornya Seberapa lembut Kalau misalkan terlalu lembut Kita bisa putar ke kanan ya Ke kanan Nggak usah banyak-banyak 3-5 klik Boleh cukup Ya kan Nanti bisa dicoba lagi Untuk settingannya Sedikit-dikit aja Sedikit aja Oke guys Semoga Membantu Buat teman-teman Yang mau pasang Sock RPM Sedikit information Buat teman-teman Nanti ya Mantap Kita sama-sama belajar ya Teman-teman ya Kalau misalnya Salah ya Komen di kolom komentar Oke guys Sudah terpasang ya Sedikit informasi juga Buat teman-teman Teman-teman yang mau pasang Sock RPM Ya begitulah Sock RPM Bekerja ya teman-teman ya Tapi yang gue rasain Pake shock RPM ini Enak banget Dibanding Pake shock Ori-nya ya teman-teman ya Gimana Buat teman-teman yang mau Sock RPM-nya Bisa datang aja Ke Extreme Motorsport Atau nggak Ke toko marketplace kita Ya teman-teman Ya mungkin sekian Dari informasi gue Dan Ahsan ya Mohon maaf Bila saya kata Thank you for watching And see you to the next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax